Intro Waktunya bacain pesan khusus dari pendengar setia Terima kasih buat yang udah donasi lewat Shopee, Saweria, dan Traktir Mau bacain temen-temen yang udah support channel ini Joyboy, Arya Divinata, Tatasimi, P3K, Nanda Firmansyah, Snake Meat, Irman Maulana Yusuf, Zirafsel, Mr. Salam 2019, Kurokochi, Milania Agung Firmansyah, Yoga, Icwan, Seju... Seju... Asuka ini nama Sejuweizer, Kangmor, Abi Gumilar, Fauzan, X Terima kasih buat kakak-kakak semua yang udah support channel Bacain TV Dan ini dia pesan-pesan dari yang udah support channel ini di minggu ini ya Yang pertama dari kakak Joyboy Kak Joyboy terima kasih traktiranya ya Walaupun kakak gak pernah kirim pesan semoga lagi dengerin ya Sehat selalu dan gak bosen-bosen di channel ini ya kak BTW One Piece ditaruh mana kak? Yang kedua dari kakak Tata Simik Semangat Min, update terus Makasih kak Tata Simik, jadi nambah semangat nih Yang ketiga dari kak Snake Meat Hei Tayo, ditunggu chapter 300 Min Makasih kak Snake Meat, chapter 300 nyusul nih sekarang Hei Tayo Yang keempat dari kak P3K Ada beberapa pesan ini Mimin bacain satu persatu ya Satu, mantap Cepat juga uploadnya semangat lah Dua, mantap lah Dan love you lah pokoknya buat mbaknya Tapi gak buat masnya ya Maaf mas, jangan gear dulu Baru liat Youtube katanya butuh penyemangat Ini buat mbaknya, apa sih yang gak? Mantap uploadnya cepat mbak Love you mbak, aku padamu Uploadnya cepat banget, tambah sayang sama mbaknya Sawer dulu kali ya Biar gak diem-diem baik Semangat mbaknya Hmm, kayaknya mbaknya lapar dah Makan dulu gih Masa iya live sampe tidur Kalau gak ini buat beli kopi Nih, tak tambah satu lagi biar kenyang Makasih mbak Makasih banyak kak P3K Semoga bisa jadi obat untuk orang di sekitarnya Seperti namanya P3K Yang kelima dari Kak Irman Maulana Yusuf Rindu itu berat, biar aku saja Bagaikan rindu denger suara admin Selamat merindu ya kakak Maulana Yang keenam dari Kak Abi Gumilar Semangat update-nya Makasih Kak Abi Jadi semangat nih miminnya Yang ketujuh dari Kak Fauzan Semangat terus update-nya Makasih ya Kak Fauzan support-nya Yang kedelapan dari Kak X Terima kasih traktiranya Kak X Yang kesembilan dari Kak Kemur Semangat update-nya Kak Kong Mor Terima kasih traktiranya Yang kesepuluh dari Kak Milania Salam dari Kota Pahlawan Halo Kak Milania Semoga denger ya pesannya Terima kasih udah support Kak Milania Itu dia pesan-pesan minggu ini Terima kasih dan see you next time Oke lanjut Kembali di channel Bacain TV Sekarang saya akan menceritakan Tentang Overgear part 157 part 1 Buat yang mau support channel ini Bisa bantu dengan donasi seikhlasnya Klik link di deskripsi Ada cara lain untuk support channel ini Dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen Bisa kali tinggal klik aja Jangan pelit-pelit Tanpa berlama-lama lagi Langsung saja Mari kita mulai Dari Like Novel 300 Item telah berhasil digabungkan Kombinasi failure dan tombak levile Nilai legendaris Transcendent Daya tahan tak terbatas Kekuatan serangan 1100-2390 Pertahanan 100 Agility plus 100 Kekuatan suci plus 400 Damage tetap plus 2200 pada setiap serangan Ada kemungkinan tertentu untuk mengaktifkan skill Light Gale Kekuatan serangan plus 30% terhadap mereka yang memiliki kekuatan sihir hitam Ada kemungkinan tertentu untuk memblokir serangan musuh Ada kemungkinan besar untuk mengaktifkan skill 5 Joint Attack Skill Bisek akan dihasilkan Akan ada efek ketakutan jika musuh lebih dari 15 level lebih rendah dari pengguna Kekuatan serangan plus 30% di tempat gelap Senjata yang memaksimalkan manfaat dari failure dan tombak levile Reproduksi Bernilai legendaris setelah digabungkan oleh pandai busi legendaris G Ketentuan penggunaan Keturunan pagma Waktu kombinasi adalah 2 menit Item ini tidak dapat diperdagangkan Legendaris Transcendent Hasilnya lebih dari yang diharapkan Penampilan failure dan tombak levile dekat dengan senjata mitos Bisa dikatakan Bahwa kombinasi item adalah salah satu teknik pamungkas keturunan pagma Sayang sekali Bahwa waktu kombinasi hanya 2 menit Bagaimanapun Pertempuran ini akan diputuskan dalam waktu singkat Elvinstone akan terbunuh dalam 2 menit Atau party Grid akan musnah Ini adalah satu-satunya hasil sekarang karena blood fail dikerahkan Grid memegang failure emas Dia mengungkapkan kekuatannya Blackening Sihir hitam bergerak ketika kulit Grid menjadi pucat dan putih Matanya berubah hitam Kekuatan sihir hitammu telah meningkat Kamu tidak memiliki kekuatan sihir hitam Itu akan diganti dengan kekuatan iblis Saat blackening diaktifkan Spesiesmu akan berubah menjadi setengah iblis Sebagai setengah iblis HP maksimumu berkurang 50% Kekuatan seranganmu Kekuatan sihir dan kelincahan masing-masing akan meningkat sebesar 20% Semua serangan akan dikonversi ke atribut ilmu hitam Blackening adalah skill yang sangat meningkatkan statistik terkait pertempurannya Dengan imbalan setengah dari HP maksimumnya Grid merasakan kekuatannya mendidih di dalam dirinya Namun statusnya agak aneh Detak jantungnya meningkat Dan dia mengalami sakit kepala yang luar biasa Sulit bernapas melalui rasa sakit di kepalanya Mengapa? Jendela notifikasi muncul saat Grid merasa ragu Kekuatan iblismu dan kekuatan suci senjata itu saling bertentangan Kekuatan suci dari failure kombinasi Tombali file telah menggandakan kekuatan iblis Semua seranganmu akan memiliki kekuatan iblis dan suci sekaligus Setiap kali kamu mengenai target dengan serangan Ada bentrokan antara kekuatan iblis dan kekuatan suci Yang menyebabkan ledakan Kekuatan iblis akan meningkatkan kekuatan blackening dengan melahap kekuatan suci HP maksimum akan turun 50% Kekuatan seranganmu, kekuatan sihir dan kelincahan masing-masing akan meningkat 10% Itu adalah kesalahan yang jelas Dia begitu fokus pada mendapatkan kekuatan yang mengatasi krisis Sehingga dia tidak mempertimbangkan kompatibilitas Tombali file dan blackening Sakit kepala semakin parah Iagrut melesat ke lehernya Bilah failure yang memiliki bilah kecil seperti sirip hue yang melekat padanya Itu memblokir pedang Iagrut Grid tidak sengaja menggunakan pedangnya Mengandalkan kekuatan item Efek opsi failure kombinasi plus tombali file telah diaktifkan Untuk memblokir serangan musuh Sebuah ledakan gelap terjadi pada titik di mana kedua pedang itu saling mengenai Grid dan Elvinstone mengalami damage Kamu telah menderita 5.300 damage Kamu telah memberikan 15.900 damage pada target Itu adalah ledakan yang mengandung kekuatan iblis dan suci Tidak seperti Grid yang memiliki resistensi terhadap atribut dan holy light armor Yang mengurangi kerusakan sihir Elvinstone rentan terhadap kekuatan suci dan sangat menderita Tetapi hasilnya juga tidak baik untuk Grid HP maksimum Grid turun menjadi 16.000 poin Jadi 5.300 damage fatal baginya Sementara itu HP Elvinstone saat ini adalah 4 juta Dari sudut pandangnya Damage dari ledakan itu tidak begitu mengancam Namun, Elvinstone tidak tahu ini tentang Grid Apakah ini benar-benar manusia? Seorang manusia memanifestasikan kekuatan iblis dan kekuatan suci Sambil mengerahkan kemampuan fisik yang sebanding dengan L. True Blood Itu transkenden dan aneh Siapa identitasmu? Grid tidak mengatakan apa-apa Lebih tepatnya, dia tidak punya ruang untuk berbicara Dia hampir tidak mempertahankan kesadarannya dengan sakit kepala yang parah ini Itu seperti rawungan binatang buas Grid mendekati Elvinstone dan menggunakan kill Kecepatan dan damage tidak sebanding dengan masa lalu Itu adalah tingkat yang luar biasa Itu adalah serangan yang menakutkan Elvinstone bergerak sekuat tenaga dan berhasil menghindari kill Sialan Elvinstone berkeringat saat dia menghindari serangan itu Aku merasa takut Dia adalah keturunan langsung dari Sizo Beriaj Namun, dia takut pada manusia yang tidak dikenal ini Aku tidak bisa mentolerirnya Rasa malu mendidih di dalam dirinya Elvinstone memperlebar jarak dengan Grid Jika kedua pedang itu bertabrakan satu sama lain Akan ada ledakan Jadi dia mencoba menggunakan sihir agar dia tidak terluka Ini adalah kesalahan besar Grid memiliki ilmu pedang pagma transken Dia bisa beralih ke serangan jarak jauh Dan dengan demikian Aman dari ledakan terjadi setiap kali serangan menghantam sasaran yang jauh Ledakan terus terjadi Di sekitar Elvinstone saat dia dihantam oleh pemboman bila energi Kamu telah memberikan 15.760 damage pada target Kamu telah memberikan 16.400 damage pada target Efek opsi tombak li file diaktifkan Menyebabkan skill light well dihasilkan Kamu telah memberikan 82.900 damage pada target Efek opsi failure kombinasi plus tombak li file diaktifkan Menyebabkan skill 5 joint attack dihasilkan Kamu telah memberikan 60.040 damage pada target Elvinstone mengeluarkan jeritan yang mengerikan Serangan gencar dan lendakan cahaya hitam berisi kekuatan destruktif Yang bahkan tidak bisa diabaikan oleh seorang vampir Wow sangat kuat Ini menakutkan Anggota overgear tertegun Mereka mungkin berada di peringkat 20 besar Kekuatan serangan yang ditunjukkan oleh Grid berbeda Mungkin Mungkin ini Pada saat ini bukankah Grid sebanding dengan Kraugel Pon telah bertemu Kraugel di masa lalu dan tahu kekuatannya Saat dia memikirkan itu Sialan Sial Elvinstone mulai mengutuk Itu tidak mungkin untuk beralih menjadi asap Karena kekuatan suci dalam serangan Grid Sementara Blood Shield tidak bisa sepenuhnya melindungi tubuhnya dari damage ledakan Pertama-tama Salah bagiku untuk mundur Elvinstone terlambat menyadari dan mengubah postur tubuhnya Ngomong-ngomong Itu tidak ada artinya untuk bertahan Jadi dia berencana untuk menghadapi Grid dengan kekuatannya Itu adalah kebanggaan sekaligus penilaian yang bijak Darah Elvinstone yang berserakan berkumpul di satu tempat Kemudian darah berubah menjadi tombak dan melesat ke arah Grid Heard Shaker Heard Shaker adalah skill bertarget tanpa syarat mengenai target Itu adalah hukuman mati yang pasti Kekuatannya melampaui transfusi darah ekstrim Tetapi Elvinstone enggan menggunakannya karena dikonsumsi HPnya Fakta bahwa Elvinstone menggunakan Heard Shaker berarti dia mengenali bahwa Grid itu kuat Itu adalah keagungan mutlak Tombak berdarah menembus langsung ke pengoboman transken dan blacksmith rack dari Grid Kemudian Grid Anggota Overkill memucat karena ketakutan Grid gagal merespon tombak dan menusuk jantungnya Darah merah mengalir dari hidung dan mulut Grid Elvinstone tidak ceroboh Dia selama dari transfusi darah ekstrim Diperlukan konfirmasi Elvinstone sekali lagi menggunakan mantra lain Meskipun sudah mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan HP dan sihir Blood Wave Blood Wave melesat ke arah Grid Senyum muncul di mulut Elvinstone ketika dia mengkonfirmasi Bahwa Grid akan terkena dampaknya Ilmu pedang pagma Grid menggunakan skill dilation dari Dark Boost Ring Dan menembus Blood Wave untuk mencapai Elvinstone Elvinstone mencoba menghalangi Grid dengan buru-buru mengerahkan Blood Thorn Namun Grid menggunakan gerakan link kiri dan kanan untuk menghindari sebagian besar duri yang datang dari tanah Bajingan sialan Elvinstone menembakkan Blood Laser Itu adalah sihir darah yang menembus melalui jarak yang sempit Tapi Grid melambaikan tangannya dan menghancurkannya Dia aktif menggunakan Dark Boost Ring Ini tidak masuk akal Elvinstone terkejut Dengan pemandangan itu Pada akhirnya Grid menyempitkan jarak menghindari Iagut dengan gerakan kaki gil Kemudian dia menggunakan skill terbaiknya Link Kill Cahaya hitam dan emas melesat seperti kembang api Elvinstone menggunakan Iagut untuk menahan serangan pertama dari Link Kill Namun ledakan yang terjadi sesudahnya adalah masalahnya Elvinstone bergetar Itu sama dengan Grid Elvinstone adalah orang yang memperbaiki postur tubuhnya terlebih dahulu Itu dekat Tetapi perbedaan ini bisa sangat besar dalam pertempuran Iagut membidik jantung Grid Pasif abadi Grid diaktifkan setelah Heart Checker Jadi ini adalah krisis luar biasa dari sudut pandang Grid Aku tidak bisa kalah setelah datang sejauh ini Grid tidak menyerah Dia mungkin mati tetapi dia terus menggunakan Link Kill Dan dia menerima hadiah untuk ini Efek opsi Failure Kombinasi plus Tombak Levile diaktifkan Menyebabkan skill Lightwell dihasilkan Itu adalah skill yang terbuka pada saat yang indah Berkat itu Dorongan Link Kill dengan cepat berubah Elvinstone membuka celah setelah membidik Iagut di Grid Dan malah terluka Kritikal Kamu telah memberikan 304.600 DMG pada target Luar biasa Pedang sihir Iagut membuat pemakainya menjadi ahli ilmu pedang Tapi apa teknik pedang ini? Elvinstone terhuyuk-huyung karena kaget dan dikejutkan oleh Link Kill ketiga berturut-turut Kamu telah memberikan 119.400 DMG pada target Berikutnya adalah pukulan keempat Kamu telah memberikan 122.000 DMG pada target Lalu yang kelima Efek opsi Holy Leg Glove diaktifkan Menyebabkan skill 5 Joint Attack dihasilkan Kamu telah memberikan 608.500 DMG pada target Pukulan ke enam Kritikal Efek opsi Holy Leg Glove diaktifkan Menyebabkan skill 5 Joint Attack dihasilkan Efek opsi tomba Leviel diaktifkan Menyebabkan skill Lightwell dihasilkan Kamu telah memberikan 3.054.900 DMG pada target Pedang grid terus menghantam Elvinstone Lendakan yang terjadi setiap kali juga mendarat di grid Grid memakai cincin doran Dan mengambil ramuan HP tertinggi Tetapi jumlah pemulihan tidak bisa mengimbangi DMG Pada akhirnya Cintanya Leah Elvinstone ingat terakhir kali dia melihat wajah perempuan itu yang tersenyum Dan berserahkan menjadi asap hitam Kamu telah mati Grid juga berubah menjadi cahaya abu-abu Vampir Earl Elvinstone terpaksa tidur setelah menghabiskan semua kekuatannya Pemimpin parti grid telah meninggal Ekspedisi Pavranium telah memperoleh cincin Elvinstone Ekspedisi Pavranium telah memperoleh bagian keempat dari tanda tanya Ekspedisi Pavranium telah menjadi pihak pertama yang merebut kota vampir Anggota parti ekspedisi Pavranium akan menerima poin XP bonus Dan meningkatkan tingkat perolehan item di semua kota vampir untuk bulan berikutnya Banyak jendela notifikasi muncul Namun Visi grid menjadi hitam sehingga dia tidak punya cara untuk memverifikasinya Itu dia, overgear dari Like Novel 300 Terima kasih buat yang udah denger sampai habis Bisa dibantu untuk subscribe, like, dan komen Supaya lebih smart lagi uploadnya Terima kasih dan see you next time Terima kasih